Hai ini adalah kisah sebuah keluarga burung seinduk menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat seinduk pun sangat bahagia dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang hari berganti hari burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah mereka mulai belajar mengepakkan sayap mencari-cari makanan dari beberapa anak burung ini tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain ia tampak pendiam dan tidak selincah saudaranya ketika saudara-saudaranya belajar terbang yang memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh ketika saudaranya berkejaran mencari makan ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudara dan ibunya sikap ini terjadi seterusnya saat sang induk mulai tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya si anak burung ini mulai merasa sedih ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi di langit ketika saudaranya dengan lincah berpindah dari sedahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah ia pun merasa sangat sedih dalam kesedihannya ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata ibu aku merasa sangat sedih mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah seinduk pun merasa sedih dan dengan air mata ia berkata anakku engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil hidup adalah kumpulan dari setiap pilihan yang kita buat pilihan kita hari ini menentukan bagaimana hidup kita di masa depan kita memiliki kebebasan memilih tetapi setelah itu kita akan dikendalikan oleh pilihan-pilihan kita tersebut jadi berpikirlah sebelum berbuat sadari setiap konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita buat pilihlah sikap positif miliki mental pejuang sikap yang mau berkorban pantang menyerah berani bertindak sikap jujur rendah hati penuh kasih sayang dan mau belajar hal-hal yang baru ingat menyesal selalu datang terlambat dan tidak ada lagi gunanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih